Halo semuanya Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah ketemu lagi di channel youtube Aku Rumah Kim Nah hari ini aku mau share Kegiatan aku lagi sebagai Muruh Matangga Nah Alhamdulillah nih teman teman Hari ini tuh cuacanya cerah Banget pokoknya bikin semangat Cuma hari ini Aku mau share kegiatan Aku saat santai santai di rumah Karena kebetulan hari ini tuh aku libur Tidak jualan jadi hari ini tuh aku Pengen menikmati Masa-masa libur gitu ya Sekarang tuh aku udah mulai Libur satu minggu sekali Karena ternyata capek banget ya Teman teman yang namanya jualan Apalagi jualan makanan yang Diolah gitu rasanya tuh Capek banget apalagi belum punya Teman Yang nemenin untuk jualan gitu Nah hari ini aku mau Unboxing beberapa paket karena Ini tuh sebenarnya Paket yang dua hari atau tiga hari Yang lalu belum sempet aku unboxing Jadi ceritanya aku tuh ada orderan Untuk bikin buket Nah yang pesannya itu Minta warna tertentu gitu Kebetulan stok kertas selopen di tempat aku itu Di rumah aku udah habis warna itu Jadi yaudah deh Karena kebetulan si waktunya itu masih lama Jadi aku pesen dari online aja Karena menurutku kalau belanja dari online itu Harganya tuh lebih miring Teman temennya dibanding Aku belanja di toko offline Di tempat aku gitu Nah kalau misalkan ada yang darurat Misalkan sekarang pesen besoknya Mau diambil Terus stok kertasnya itu Nggak ada Jadi yaudah Biasanya aku beli offline aja Karena lebih cepet gitu Nah ini aku beli plastik OPP Bukan OPP sih Kalau OPP tuh Kalau misalkan dipakai Untuk buket uang Itu tuh agak letoy-letoy gitu ya Jadi aku beli yang Mika aja Tapi ternyata kayaknya Kepedekan gini Ini tuh pas banget Saat ukuran Sama Apa Sama uangnya gitu Kalau aku lebih suka yang agak panjang Jadi nanti tuh biar bisa dilipat gitu ya Nah ini aku beli yang Kertas selopennya itu Warna hitam Katanya pengen perpaduan Hitam sama gold gitu Yang motif marmer Nah aku kira Di belakangnya itu Di baliknya itu Warna gold Ternyata ini tuh hitam Temen temennya Jadi cuma motif Apa namanya Cuma motif depannya aja Yang ada gold Jadi si satu sisinya itu Tetap warna hitam Jadi kayaknya Aku harus nyari lagi Yang warna gold Biar nanti Goldnya juga Agak-agak dominan gitu Terus aku juga Tadi tuh ada beli Si kertas tisunya Jadi untuk Memenuhi volume Buketnya gitu ya Oke lanjut Ke paket yang berikutnya Ini sebenarnya Paket Kebutuhan aku lah ya Nah Alhamdulillah Karena aku juga Ada lebih Dari apa ya Dari bikinan bukit Biasanya aku Pakai untuk Bebelian Kebutuhan aku Makanya aku tuh Gak ada budget khusus Untuk skincare atau apa Biasanya aku ngumpulin Dari sana Nah sekarang Aku tuh lagi Yaman banget Lagi suka banget Sama Bedak Purbasari Temen temen Aku beli dua macem Yang satu yang Compact powder Terus Apa ya Kalau gak salah Compact powder Yang itu loh Yang menggunangi minyak Katanya Terus yang satunya lagi Ini yang bedak Ini tuh bagus banget Temen temen Kemasannya juga Cantik banget gitu ya Kelihatan mewah Nah oke lanjut Karena ini tuh Cuaca tadi tuh Panas banget gitu ya Sampai si jemuran aku tuh Kering semua Alhamdulillah Tapi aku mau Angkat Bagian ini aja Gitu ya Untuk kerunung-kerunung aku Handung Ini tuh Cepet banget Kering Padahal aku Jemur Gak di tempat yang Panas gitu ya Di pinggir-pinggir gitu Nah oke lanjut Juga Hari ini tuh Bener-bener Menikmati masa Libur banget gitu ya Santai-santai Di rumah Jadi aku mau bikin Seblak Temen temen ya Ini tuh Salah satu Menu jualan Di warung aku Nah Untuk bumbunya Ini tuh sederhana banget Cuma bawang putih Kencur Yang udah aku blender ya Biasanya aku tuh Nyetok Untuk misalkan Untuk seminggu jualan Atau untuk Sehabisnya aja deh ya Biasanya aku bikin Satu kilo Satu kilo Masing-masing Terus Cabainya juga Gitu ya Aku nyetok Biar nanti pas jualan tuh Tinggal Sendok-sendokin aja Nah ini untuk toppingnya Ini aku ambil random aja Ada Tulang ayam Terus ada pentol cengek Terus Kecuan kilidah Tahu basol Jamur enoki Gitu lah ya Temen temen Pokoknya untuk lidah aja Nah yang pertama Setelah aku masukin air Ke bumbu yang udah ditumis Aku tuh masukin dulu Bahan-bahan sebelah Yang Lumayan agak keras Gitu ya Jadi biarin aja Biarin si Apa namanya Si Toppingnya itu Yang keras-keras itu tuh Lunak dulu Mendidih dulu Baru deh kemudian Aku tambahin seasoningnya Karena aku Tim yang suka Dominan manis Jadi aku tambahin Gula gitu ya Kalau untuk bumbunya sih Cuma gula pasir Garam Terus Penyedap rasa Udah deh gitu Nah kalau namen didih Itu aku masukin Si Yang Lunak-lunak Yang gampang lunak gitu ya Kayak enoki Sayuran Terus Kue tiaw Kerupuk lidah Aku gak terlalu suka Yang lembek Jadi aku masukin terakhir Gitu teman-teman Nah ini Alhamdulillah Udah jadi Bener-bener Hari ini tuh Menikmati Liburan aku Memanjakan diri Gitu ya Pokoknya ini tuh Seger banget Teman-teman ya Manis Pedas Gurih Kayak gitu deh Pokoknya Cocok deh Untuk teman santai Teman pas lagi hujan Juga ya Kayaknya cocok banget Kalau sebelah Mau panas Mau hujan Tetap Dia tuh cocok Dijadikan teman santai Nah ini Sebenernya aku udah mandi ya Dari ini tuh Kayak kegiatan aku Gabungan gitu ya Teman-teman Tadi tuh pas pagi hari Ini tuh udah Agak-agak Menuju sore Si dede juga udah mandi Cuma bajunya Masih warna pink Karena emang Kebanyakan baju Si dede Kimi tuh Warna pink Teman-teman Dia sekarang udah Mulai mau Apa ya Milih-milih Untuk baju Dia tuh Pengen apa-apa Tuh serba pink Gitu ya Ada yang samaan juga Enggak bun Yang punya anak cewek Kalau aku ngerasa Apa ya Ngerasa kaget banget Karena anak pertama Dan kedua itu cowok Jadi Pas sekarang Dapet cewek tuh Berasa Gimana ya Beda banget Gitu ya Sekarang tuh Ada temen Makeupan Ada temen Belbelian Skincare Padahal masih bocil Tapi dia tuh suka Kadang-kadang suka Liatin youtube Atau apa Jadi suka make up Terus suka Dan-dan-dan gitu loh Ini tuh juga Dia tuh request Pengen beli make up Untuk anak-anak Yang satu paket itu Pas liat di Shopee Ternyata Ada gitu ya Jadi Ya udah deh Emangnya juga Jadi pengen ngebeliin Oh ya Temen-temen Sekarang tuh Lagi pada ngapain Nah Kalau temen-temen Yang kerja Atau yang Punya kesibukan Di dunia nyata Kalau misalkan Kalian libur Kegiatannya Suka apa Boleh ya Komen di kolom komentar Karena Kayaknya Me time itu Butuh banget Gitu ya Nah oke Lanjutnya temen-temen Ini juga Video aku Pas Malam hari Kalau gak salah Karena sore hari tuh Ada paket juga Yang dateng Ini tuh aku Beli paket Untuk kebutuhan Rumah Dan warung aku Gitu ya Jadi ceritanya Aku tuh Beli Garam rukia Sebenernya ini tuh Salah satu Bentuk ikhtiar aja Ya temen-temen Tetap kita tuh Menggantungkan Segala sesuatu Hanya kepada Sang pencipta Ini salah satu Bentuk ikhtiar aku aja Karena Untuk menangkal Hal-hal negatif Entah itu Karena kita sering Posting atau apa Mencegah Dari Apa ya Perasangga-perasangga buruk Atau apa yang bisa Menimbulkan Atau mengundang Hal-hal halus Gitu ya Temen-temen Nah ini aku beli Garam rukia Ini tuh Gampang banget Bisa untuk Ngepel di rumah Untuk mandi Terus Untuk Apa Membersihkan Tempat usaha Juga gitu ya Ngambilnya juga Cara penggunanya tuh Mudah banget Cuma Ambil satu sendok Sambil niat kepada Allah Terus campurin ke air Bisa disemprot-semprotkan Di sudut rumah Dipake Ngepel juga Gitu temen-temen ya Makanya temen-temen Ada yang Mau juga Atau misalkan Suka Pake juga Nah gitu deh ya Temen-temen Kegiatan aku Hari ini Dari mulai Santai-santai Unboxing Beberapa paket juga Makasih banyak Yang udah nonton Sampai ketemu lagi Di video aku selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Sampai ketemu